Intro Om Swastiastu Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sejahtera dan salam Alam Budaya Perkenalkan, saya Putu Mirawah Istriya Putri dari SMA Negeri 3 dan Pasar yang tergabung dalam Kirtiga Trismang. Dalam kesempatan kali ini, saya membawakan penelitian saya berjudul Zekima Tisu Inovasi tisu sanitasi dari tongkol jagung, kitosan, dan kulit jokbali Dewasa ini tisu menjadi ciri budaya kehidupan modern yaitu kepraktisan. Penggunaan tisu meningkat akibat penyebaran virus corona yang mendorong masyarakat melakukan panik baying terhadap produk penunjang kebersihan Hal tersebut menyebabkan kelangkaan dan meningkatnya harga tisu Tingginya permintaan tisu masyarakat akan mempengaruhi jumlah pohon yang akan ditebang sebagai bahan baku industrinya Hal ini akan menyebabkan kawasan hutan mengalami kegundulan Sehingga diperlukan adanya inovasi serat alam non kayu sebagai bahan baku industri tisu yaitu Zekima Tisu yang terbuat dari kombinasi tongkol jagung, kitosan, dan minyak aksirik prosedur pelitian diawali dengan isolasi selulosa tongkol jagung, yaitu dari pemotongan, selanjutnya dikering anginkan selama 2 kali 24 jam lalu dilakukan penghalusan dengan menggunakan blender lalu bubuk diisolasi dengan menggunakan metode alkali yaitu dengan memberikan pelarut sesuai dengan perlakuan, lalu dilakukan pemanasan dan pencucian hingga pH netral lalu dikeringkan menggunakan oven dan dilakukan pengayakan dan didapatkanlah selulosa halus seperti video berikut dilanjutkan dengan isolasi minyak aksirik lojruk Bali, yaitu diawali dengan pembersihan, penimbangan, lalu diberikan alkohol, lalu pemanasan dan didiamkan selama 1 minggu hingga didapatkanlah minyak aksiri seperti gambar berikut dalam prosedur pembuatan Zekima Tisu, diawali dengan penimbangan larutan CMC dengan menggunakan aquades, lalu ditambahkan dengan PEG dan gliserin, lalu ditambahkan larutan kitosan asetat dan juga selulosa selanjutnya dilakukan dengan proses pencetakan, pengeringan dan ditambahkanlah minyak aksiri selanjutnya dilakukan pengujian karakteristik yang menikuti ketebalan, densitas, transmisi wap air, bioregradasi dan daya serap air selanjutnya dilakukan pengujian analisis kandungan melalui uji fitokimia dan juga GCMS lalu dilakukan pengujian kesukaan atau hedonik dan daya hambat terhadap bakteri Stabilococcus aureus Zekimatisu terbuat dari limbah yang mudah ditemui dan pemanfaatannya belum optimal di mana limbah digunakan memiliki masa panen yang singkat Zekimatisu juga dilengkapi dengan aroma terapi yang dapat meningkatkan aliran darah mengurangi stres dan memberikan kenyamanan dengan aroma khas segar namun ringan dapat disamakan dengan efek stimulan namun dengan bahan yang jauh lebih aman dan tidak memiliki efek samping yang berbahaya selain itu juga Zekimatisu memiliki aktivitas antimikroba terhadap Stabilococcus aureus yaitu berkisar 32,21 mm hingga 33,5 mm dengan kategori kuat jika ditinjau dari bahan penyusunnya Zekimatisu juga berpotensi sebagai antimikroba terhadap Baxilus substilis Zekimatisu memiliki ketebalan berkisar 0,18 hingga 0,28 mm dengan densitas 0,74 hingga 0,96 gram per cm mampu mengerap air 299,4 persen hingga 312 persen memiliki daya transmisi wap air berkisar 0,156 hingga 0,444 gram per hari per cm persegi dan memerlukan waktu berkisar 46 hari hingga 58 hari agar dapat terurai sempurna Sekian video yang dapat saya buat Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata Tidak ada gading yang tak retak ditujukan dengan penelitian ini Untuk ke depannya penelitian ini akan lebih disempurnakan Akhir kata saya tutup dengan parma santi Om, Santi, Santi, Santi Om Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam ambudaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh